Intro Setiap dari kita masing-masing memiliki impian yang tersimpan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Saat lagi saya akan mencoba mengulik impian dari salah satu pencinta Lintas Imaji. Dani senang datang ke sini. Nama aku Dani, ya aku senang banget bisa diundang ke Lintas Imaji. Belum tahu kan eksperimennya seperti apa? Belum, oke ikuti saya. Duduk sini, Dani. Selamat datang di restoran Imajinasi, Pak. Tadi pas dari bawah sampai atas itu, pas sampai di ruangan ini, aku lihat ada tiga tutup saji. Silahkan dibuka sendiri. Discan aja dari atas ke bawah, biarin aja semuanya masuk ke pikiran kamu. Sudah? Sudah. Ada yang kamu fokusin nggak di atakan makanan tertentu? Oke, sebutin apa? Yang aku fokusin, lamaring. Aku nggak harus milih menu itu, tapi yang aku mau aja gitu. Aku mau ke lamaring. Kenapa milih? Itu free choice ya? Iya. Bebas ya? Kalamaring. Ini makanannya kan? Seandainya ini imaginary date gitu. Kan ada sosok manusia di sini kan? Seandainya dia bawain kamu hadiah di first date, maunya dibawain aku. Aku? Maunya boneka? Warna? Coklat. Boneka coklat, oke. Siapa yang pengen kamu spend malam? Dengan imaginary date-nya itu sama siapa sih? Firza. Siapa itu? Penyanyi. Nggak mau sama saya ya berarti? Nggak mau. Nggak mau. Udah, oke. Padahal bisa yang lainnya ya. Gimana ajaannya? V? 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 Ini kan yang kamu pilih. Sekarang perhatikan di sini. Tangan kirinya majuin. Sudah. Kamu gerak. Stop di mana aja. Sudah. Sudah. Oke, taruh. Blok. Kalau itu ada informasi yang sama dengan yang kamu pilih, bagus nggak? Bagus. Free choice ya. Kamu pilih sendiri. Nggak saya rekayasa. Nggak saya minta untuk pilih ini. Kamu pilih ini. Ini saya majuin dulu. Ini buka dulu ya. Saya mundurin. Satu di antara tiga. Ada empat amplop. Pilih yang mana? Amplopnya. Mau diganti nggak? Mau diganti nggak? Nggak. Nggak mau diganti. Tiga kali kamu ganti ya. Tahan sama jarinya. Berarti ini yang nggak kamu pilih. Ini yang kamu pilih. Kamu pilih yang ini. Ada empat amplop. Kamu pilih yang ini. Ada banyak selebriti. Ada satu di sini. Kamu pilih. Kalau ini isinya sama. Aku makan. Benar? Benarin sama. Ternyata hasilnya tuh tulisan doang. Sama. Sama dong. Kan saya nggak bilang ini kalamari. Sama. Padahal kamu bisa pilih yang lain ya kan? Ada empat amplop. Boneka. Kalau di sini informasinya sama juga. Buka amplopnya. Keluar ini. Bener banget. Ini barcode. Kalau disekan emang boneka. Terus yang pilihan kedua yang aku mau boneka cuma dikasih barcode-nya doang. Jadi enam, lima, lapan, tiga, tiga, dua, lima, empat itu memang boneka beruang-uang. Banyak tokoh yang bisa kamu sebutkan baik dalam dan luar ya. Yang kamu pilih adalah? Firza. 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 Tidih. Nggak sih cuma tulisan, Firza. Kalau amplop yang lainnya kamu pilih, ini juga, ini beda. Ini bukan barcode-nya beruang. Tuh. Ini buat mawar. Kalau kamu scan di supermarket, ini mawar. Serius. Kalau ini di scan di supermarket, ini baju. Kalau ini di scan di supermarket, ini coklat. Barcode-nya kan beda-beda. Ini memang barcode beruang. Iya. Mungkin masih nggak percaya. Dan ini Firza. Banyak hadiah yang bisa disebutin, kan? Tapi kamu sebutin apa tadi? Boneka beruang. Kamu sebutin yang boneka beruang, ya? Karena sudah setia. Tonton kocing-kocing lagi. Tonton kocing-kocing lagi.